1. Segitiga Bermuda Kawasan Segitiga Bermuda merupakan salah satu lokasi yang paling sering dikaitan dengan hal-hal mistis, misteri, dan juga tahayul. Kawasan yang dikenal pula sebagai The Fills Triangle ini bahkan disebut-sebut menelan banyak korban, mulai dari kapal hingga pesawat. Alasannya beragam, mulai dari diculik alien, adanya hantu, hingga hilang secara tiba-tiba tanpa jejak. Dari banyaknya kisah dan teori konspirasi yang beredar, tak heran jika ada saja traveler yang merasa sanksi untuk terbang di atasnya, bahkan walaupun mereka berpergian dengan menggunakan pesawat. 2. Blue Hole Dikenal sebagai salah satu spot diving paling berbahaya di dunia, Blue Hole dijuluki sebagai Diverse Cemetery atau kuburan penyelam. Hal ini dikarenakan, para penyelam yang menyelam di Blue Hole seakan sudah siap mati atau bertaruh nyawa. Blue Hole adalah lubang bawah laut, dengan lebar sekitar 80 meter dan kedalaman lebih dari 100 meter. Spot diving yang terletak di pesisir Laut Merah, tepatnya di Dahab, sebuah desa kecil di pantai Tenggara semenanjung Sinai, Mesir, ini sudah amat populer di kalangan Diverse. Blue Hole dikenal berbahaya karena kontur atomi dan penyelamannya yang tak biasa. Spot diving satu ini sebenarnya tidak berbahaya jika kamu menyelam hanya beberapa meter saja. Hanya saja, masalahnya adalah ketika kamu menyelam di area yang sangat dalam. Banyak dari mereka yang meninggal setelah mencoba berenang di The Warah. Terowongan inilah yang menghubungkan Blue Hole dengan Laut Merah. 3. Onggeles Rokuwes Meski dikenal memiliki perairan terindah di dunia, Onggeles Rokuwes nyatanya menjadi tempat yang cukup berbahaya bagi wisatawan. Beberapa kecelakaan dan hilangnya kapal dan pesawat menjadikan perairan ini semakin misterius. Ada yang berpendapat bahwa pusaran air dan angin yang berada di perairan ini memang cukup berbahaya. Namun tidak sedikit penduduk lokal yang mengatakan bahwa perairan ini merupakan perairan yang dikutuk, dan kutukan tersebut sering meminta tumbal nyawa manusia. Salah satu kecelakaan misterius yang terkenal sampai saat ini yaitu hilangnya pesawat kecil yang membawa penumpang jatuh di sekitar perairan ini. 4. Laut Setan, Jepang Dari namanya mungkin sudah membuat banyak pelaut ataupun wisatawan bergidik. Monster yang leh menjadi salah satu tempat di lautan yang paling berbahaya di muka bumi. Banyaknya kecelakaan dan kasus kapal hilang di perairan tersebut menjadi momok tersendiri bagi pelaut ataupun wisatawan. Siapa yang menyangka perairan tenang di samudera pasifik ini yang terletak 100 km sebelah selatan Tokyo antara pulau Iwojima dan pulau Miyake, Menyimpan banyak misteri. Bagaimana tidak, antara tahun 1950 sampai 1954 wilayah ini telah melenyapkan sembilan kapal besar yang semuanya hilang tanpa jejak. Bahkan, kejadian yang tak terlupakan terjadi pada tahun 1955, di mana pemerintah Jepang mengirimkan tim ekspedisi dengan membawa tim ahli ke wilayah ini dengan menggunakan kapal Kawamaru. Hasilnya pun tetap, kapal Naas ini hilang tanpa bekas. 5. Gelombang Rogwe Waves Jenis gelombang yang paling berbahaya juga yang paling misterius. Gelombang ini juga sering disebut dengan Clear Waves atau Freak Waves. Hal yang membuat berbahaya dari gelombang ini yaitu ukurannya yang bisa muncul dua kali lebih tinggi dari laut tempat gelombang berasal. 6. Gelombang Stowarm Search Jenis gelombang yang muncul setelah terjadi badai dahsyat. Hal ini terjadi ketika badai mendorong air yang berlebihan ke pantai, menyebabkan banjir lokal. Air naik tinggi di atas permukaan laut biasa, dan dapat mencapai lebih tinggi lagi ketika gelombang badai bertepatan dengan air pasang. 7. Gelombang Tidal Waves Dikenal juga dengan sebutan gelombang pasang. Gelombang ini terjadi dari tarikan gravitasi bulan dan matahari di lautan bumi. Secara umum gelombang pasang ini dikenal dengan aktivitas pasang surut air laut. 8. Gelombang Tsunami Tsunami adalah gelombang langka yang terjadi ketika tanah longsor atau gempa bumi dengan memindahkan sejumlah besar air. Gangguan tersebut sering menyebabkan beberapa gelombang yang menempuh jarak jauh dengan kecepatan hingga 400 mil per jam. Meskipun tidak dapat diprediksi, para ilmuwan dapat mengirimkan peringatan jika kondisi memungkinkan tsunami mencapai daratan. 9. Gelombang River Bar Gelombang River Bar terjadi di mana sungai mengalir ke perairan terbuka. Dalam prosesnya, gerakan maju yang muncul dari sungai bertabrakan dengan air, di badan yang lebih besar, sehingga dapat menciptakan turbulensi bawah permukaan yang membentuk gundukan pasir. Ketika air mendekati gundukan pasir ini, ia dapat membentuk gelombang. 10. Gelombang Tidal Jet Gelombang ini dapat terbentuk di dekat bukaan saluran masuk yang sempit selama pergerakan pasang surut. Gelombang terbesar dapat terjadi ketika gelombang besar yang masuk bertemu dengan pasang surut. Waspadalah terhadap jenis sombak ini dan gunakan kondisi pasang surut untuk menentukan waktu terbaik untuk naik perau atau melakukan aktivitas di dekat laut. Terima kasih telah menonton!